Hai gengs, welcome back to channel Jejak Merlin, balik lagi sama Merlin disini dan sesuai janji gue kemarin, kalau kalian followers di Instagram visa turisku udah granted ya untuk ke Jepang dan aku janji bakalan sharing sama teman-teman, ini sebenarnya gampang banget tapi kalau teman-teman butuh informasi lebih aku cari-cari di Google, kemarin belum banyak yang sharing gimana cara apply visa ke Jepang dari Australia so, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang di Australia yang mungkin lagi WHV atau student visa dan pengen jalan-jalan ke Jepang aku share tips dan cara apply visa Jepang dari Australia so, nonton terus sampai akhir buat teman-teman yang di Australia, jadi kalau setiap city punya embassy sendiri ini pengalamanku apply dari Brisbane ya, kebetulan di Brisbane sendiri ada city-nya jadi kalau teman-teman di kota yang lain, cek dulu ada embassy-nya atau enggak karena pas kita mau apply visa Jepang, ada dua pilihan either face-to-face atau online nah kebetulan aku sendiri karena lagi alasanku apply electronic visa pertama karena aku males, harus print, harus isi form secara manual kayak gitu kan harus print dokumen lagi, terus aku harus ambil day off buat ke embassy-nya so, itu kenapa alasanku aku pilih e-visa jadinya, atau electronic visa nah, mostly hampir sama aja bedanya hanya karena kalian enggak perlu nge-print even form-nya, form yang kalian harus isi itu persis banget sama form manual yang kalian harus isi, tulis secara manual ya kalau kalian mau yang enggak enaknya, karena kalau kalian e-visa, kalian dapatnya elektronikan jadi itu enggak ngecap di paspor kalian lagi saya ingatku dulu waktu aku apply yang manual visa soalnya aku dapat itu di paspor, jadi kan ada kenang-kenangannya ya sementara kalau visa, mereka hanya ngirim ke email kalian so, silahkan teman-teman pertimbangkan sendiri menurutku sih sama aja sih, kerumitannya atau kemudahannya jadi, it's just the matter about kamu punya waktu enggak untuk ke office-nya atau kalau kamu enggak punya waktu, sibuk ya electronic visa yang terbaik lah nah, kalau teman-teman mau apply electronic visa seperti aku kalian tinggal masuk aja ke link disini yaitu www.evisa.mova.go.gp slash personal, slash login jadi kalau kalian belum punya account silahkan register, kalau udah punya account ya tinggal login aja anyway, sudah soal itu, kita langsung aja ke bagian intinya yaitu soal syarat-syaratnya nah, pertama aku bakalan bahas soal syarat-syarat dokumen apa aja yang kalian harus siapkan sebelum kalian mulai apply visa ya yang pertama itu paspor kalau paspor kalian itu wajib seenggaknya 6 bulan masih valid ya jadi cek validnya paspor kalian terus, online form ini online formnya nanti aku attach di terakhir ya gimana isinya step by step lalu yang ketiga, yaitu foto terbaru jadi ukurannya itu sekitar 4,5 x 4,5 kalau misalnya kalian apply secara online saranku sih dari pengalamanku ya mending kalian foto agak jauh karena nanti pas kalian apply online ada pilihan untuk nge-crop jadi waktu itu aku bener-bener deket ya sama kamera terus akhirnya aku harus take a picture lagi karena gak bisa di-cut secara proper jadi saranku teman-teman mungkin ya sejauh inilah, agak deket sedikit ambil sebadan gini dan backgroundnya agak banyak jadi pas kalian crop di fotonya lebih gampang yang keempat yaitu tiket kalian sudah harus punya ada tiket ya meskipun di website-nya dia bilangnya gak harus yang tiket yang udah harus dibayar hanya reserve aja boleh tapi aku gak tau ada gak sih yang kayak gitu pokoknya harus ada tiket terus hotel nah ini kemarin aku secara pribadi karena belum tau mau kemana aja jadi aku book demi hotel booking hotel yang bisa di-cancel jadi ini tipsku buat teman-teman kalau belum tau di Jepang mau ngapain aja booking di booking.com aja yang ada free cancellation beberapa hari sebelum nyampe jadi itu hanya buat syaratnya ya jadi gak perlu pusing kalau misalnya nanti tiba-tiba ganti tanggal oh ganti tempat atau tujuan selanjutnya yaitu bank statement nah kalau ini kemarin aku ada masalah pas aku udah apply semuanya karena bank statementku join account sama suami nah nama di pasportku itu kan masih nama asliku ya sementara di bank statement itu aku udah ikut sama nama suami jadi kalau teman-teman gak mau double-double dikirimin email lagi sebaiknya kalau teman-teman punya nama yang berbeda antara di pasport sama bank statement kalian harus melampirkan bukti surat nikah jadi waktu itu kemarin aku gak upload dan dua hari kayaknya sehari setelah aku submit online visaku dikirimkan email disuruh melampirkan bukti surat nikah yang menunjukkan kenapa nama belakangku di bank statement itu berbeda sama namaku di pasport kayak gitu geng terus yang terakhir yaitu visa jadi kalau kalian WHV atau kalian student visa meskipun aku juga sudah permanen residen aku tetap harus melampirkan visa so itu aja dokumen yang kalian harus siapkan mungkin gengs hampir lupa satu hal malah ini yang paling penting juga malah yaitu jadwal perjalanan atau itinerary ya nah itu kalian penting banget mengisinya gak harus secara detail full detail tapi kalian harus ngasih tau seenggaknya misalnya kalian ke Tokyo mau lihat apa aja terus disana mau ngapain aja bukan hanya kayak Tokyo, Shibuya, blablabla kayak gitu harus agak detail sedikit yang jadi bener-bener kayak nunjukin ke mereka kalau kalian tau apa yang kalian lakukan nah ini agak susah buat aku kemarin karena aku sama suami belum ada planning fix mau kemana aja kan jadi yang aku lakukan adalah aku searching dari beberapa website gitu kan mereka udah ngasih tunjukkan kan kalau misalnya 14 hari gimana 15 hari, 10 hari, kayak gitu itu aku ikutin itu semua demi mengisi form itu jadi agar supaya mereka yakin bahwa ini kita bener-bener udah ada planning mau lihat apa, mau lihat apa kayak gitu gengs nah buat teman-teman mungkin nanti meskipun memang tujuan kita gak bakalan kayak gitu sih perjalanan kita gak bakalan seperti itu tapi demi mengeplay visa aja jadi aku ikutin itu kalau teman-teman butuh bantuan soal itu komen aja di bawah nanti aku tunjukin formku gimana ya yang punya aku karena punya aku granted sih so ya mungkin teman-teman bisa pakai itu dibeda-bedain sedikit-sedikit ganti sedikit-sedikit tapi ya itinerary ini penting banget karena ada beberapa yang akhirnya di kayaknya gak granted atau disuruh submit form lagi gara-gara dia gak ngasih detail termasuk hotel dan kontak kalian selamat di sana ya gengs oh iya tips salah satu tipsnya kalau kalian mengambil foto dari iPhone karena dokumennya agak besar kalian harus memastikan bahwa size dokumennya agak kecil karena kemarin aku sempat masalah soal pasport karena dokumennya agak besar gitu gengs jadi aku harus ke Google lagi terus minta di minimize size-nya lalu soal fee nah ini aku hanya apply single entry jadi fee-nya hanya 300 yen atau sekitar 30 dolar Australian dollar kalau rupiah aku gak tau ya 300 ribuan kali ya 300 ribuan something tapi kalau kalian mau multiple entry itu kayaknya sekitar 90 dolaran kalian bisa cek di webnya dan untuk masa tunggunya aku kemarin hanya 5 hari doang tapi aku lihat salah satu syaratnya kalau kalian WHV mungkin dia bakalan 10 hari 10 business day jadi setelah kalian submit itu biasanya kalian nunggu kan ada statusnya yang nunjukin statusnya sedang apa kayak gitu nah setelah mereka assess dokumen-dokumen kalian abis itu dia bakalan mengirim waktu itu aku dapet email yang pertama karena aku harus submit bukti nikah setelah aku submit lalu selanjutnya aplikasiku dalam progress setelah itu aku dapet email yang kedua ini ngasih tau kalau udah siap untuk dibayar jadi waktu itu aku tinggal masuk ke webnya lagi yang personal ID ku terus klik di dokumen list ku dan aku tinggal klik payment kayak gitu lah jadi aku masukin detail kartu kredit jadi buat teman-teman kalau mau apply visa online setauku ya harus kartu kredit so pastikan kalian teman-teman punya kartu kredit ya oh iya setelah itu kayaknya sekitar 2 harian doang terus aku udah dapet visanya jadi visanya itu dikasihkan elektronik aja kayak gitu gengs jadi segampang itu sih asalkan teman-teman punya semua dokumennya kalau teman-teman tanya harus ada dana berapa aku sebenarnya gak tau karena itu rekening bersama jadi dananya lumayan banyak ya disana jadi aku gak tau sih harus minimal berapa kalian harus punya jadi kalau kalian WHV di Australia kalian punya tabungan lah jadi must submit statement kalian kalau ada saving menurutku seperti itu so itu aja sharing dari aku kalau untuk video screenshotnya step by step submit the form itu aku gak bisa terlalu detail karena kan ada personal-personal detail yang aku gak bisa isi ya gengs ya jadi kalau kalian mau tanya-tanya lebih detail kalau kalian agak bingung silahkan leave komen di bawah nanti aku jawab pas kalau kalian merebut informasi lebih soal bagian mana aja yang kalian bingung isinya oke thank you for watching and I'll see you in next video selanjutnya nanti kalau Tuhan kasih kesempatan masih sehat-sehat sampai karena liburanku masih bulan depan aku bakal bikin vlog di Jepang ya gengs jangan lupa di nonton juga anyway aku lupa mention kalau kalian apply visa Jepang saranku sih seenggaknya 30 hari sebelumnya lah ya biar kasih waktu cukup untuk grantir kayak gitu thank you for watching and I'll see you in next video bye bye nah webnya bakalan seperti ini geng kalau kalian belum punya account kalian tinggal klik register lalu kalian submit email language national or citizenship pokoknya semuanya kayak gini lalu register nah ini penampakannya kalau kalian sudah sign in ya tinggal klik new registration lalu kalian harus agree di point yang ini yes I agree lalu klik next nah kalian bakalan masuk di page ini pertama kalian harus upload foto ya disini yang aku bilang bakalan di crop nantinya jadi bikin fotonya agak besar lalu upload passport ya mulai isi semua detail disini pokoknya semuanya kayak gini-ginilah kalian udah tau lah ya ini mirip banget sama semua data yang harus kalian submit kalau kalian apply manual pertanyaannya hampir sama semua terus nanti paling bawah itu nah disini nih kalian harus make sure kalian pilih untuk liburan ya turis sudah tinggal klik next aja lalu submit nah kalau kalian pengen tau progress application kalian kalian tinggal sign in ke account kalian lalu klik di visa application list ini nah page ini akan kebuka jangan lupa taruh tanda tick di aplikasi kalian lalu klik di bawah visa issuance lalu klik submit nanti habis gitu itu akan muncul visa kalian yang sudah granted thank you for watching selamat menikmati